Inter Milan masih mencari striker tepat yang dinilai bisa menggantikan sosok Romelu Lukaku. Di bursa transfer ini, juara Liga Italia Serie A tersebut harus kehilangan bomber ganas mereka yang memilih bergabung bersama Chelsea. Sebelumnya, Simone Inzaghi dikabarkan mengamankan jasa striker GAS Roma, Edin Zeko. Belakangan, Inter Milan dikabarkan mengamati ex-striker Juventus yang sukses bermain di PSG, Moïse Kahn. Moïse Kahn sejatinya merupakan striker Everton yang sukses menjalani masa peminjaman di PSG. Namun, kedatangan Lionel Messi ke klub Paris tersebut membuat peluang Moïse Kahn dipertahankan PSG menjadi menipis. Moïse Kahn sejatinya indah kembali ke klubnya, Everton. Kedatangan Lionel Messi ke PSG bikin Moïse Kahn tak senang, pintu milanku untuk peluang merekrutnya. Menurut laporan liquidity yang dikudik bolasport.com, Moïse Kahn termasuk korban pertama yang jatuh akibat transfer Lionel Messi ke Paris ke Jermai. Kehadiran Messi pada bursa transfer musim panas ini tak membuat semua orang senang, salah satunya Moïse Kahn yang gagal melanjutkan karir di PSG. Sebelumnya, Kahn menjalani masa pinjam sukses di Paris sebagai pemain sewaan dari Everton pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Penyerang Italia berumur 21 tahun ini mencetak 13 gol dalam 26 partai Liga Perancis atau rasionya 1 gol per 2 penampilan. Kahn seharusnya kembali ke Everton musim ini, tetapi ingin bertahan di Paris. Hal tersebut diwakilkan unggahannya di Instagram pada Mei lalu. Setelah kemenangan PSG atas Reims, ia menulis bahagia mencetak gol dalam laga terakhir di Park Base Princess. Tak sabar melihat kalian kembali musim berikutnya, lanjut ke andalam ketikannya. Namun penggahan itu kemudian dihapus. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!